Halo semuanya, kali ini saya akan membahas mengenai kertas seperti yang kalian ketahui ya kertas adalah bahan tipis yang dihasilkan dari kompensensi serat yang berasal dari serat yang digunakan biasanya berbahan alami dan mengandung selulosa dan hemiselulosa selulosa sendiri merupakan senyawa organik dengan rumus C6H10 dan O5N atau sebuah polis karida yang terdiri dari rantai linier dari beberapa ratus hingga lebih dari 10 ribu ikatan dan hemiselulosa sendiri merujuk pada polis karida yang mengisi ruang antara serat-serat selulosa dalam dinding sel tubuhan secara biokimiawi hemiselulosa adalah sebuah semua polis karida yang terdapat di ekstraksi adalah larutan basa atau alkalis namanya berasal dari anggapan kertas yang dikenal sebagai media utama untuk menulis, mencetak, melukis, dan banyak kegunaan lain yang dapat dilakukan dengan kertas misalnya kertas pembersih atau yang biasa kita sebut pakai tisu yang digunakan untuk hidangan, untuk kebersihan, ataupun keperluan toilet adanya kertas merupakan revolusi baru dalam dunia tulis-menulis yang menyumbangkan perubahan besar dalam peradaban dunia sebelum kertas ditemukan, bangsa-bangsa dahulu menggunakan roh dari lempung yang dibakar hal ini bisa dijumpai dari peradaban bangsa sumeria, rasasti dari batu, dan kayu, ataupun bambu kulit atau tulang binatang, sutra, bahkan daun lutar yang didangkai seperti dijumpai pada naskah-naskah nusantara beberapa abad lampau kertas memiliki sejarah tersendiri, seperti di Mesir, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis penggunaan papirus sebagai media tulis-menulis ini digunakan pada peradaban Mesir kuno pada bangsa Fir'aun kemudian menyebar ke seluruh timur tengah sampai Romawi di Laut Tengah dan menyebar ke seantero Eropa meskipun penggunaan papirus masih dirasakan sangat mahal dari kata papirus, itulah dikenal sebagai paper dalam bahasa Inggris dan paper dalam bahasa Belanda, bahasa Jerman, bahasa Perancis, misalnya, atau paper dalam bahasa Spaniel yang berarti kertas tercatat dalam sejarah adalah peradaban Cina yang menyumbangkan kertas bagi dunia adalah Sailun yang menemukan kertas dari bahan bambu yang mudah didapat di seantero Cina pada tahun 101 Masehi Sailun sendiri adalah penemu kertas yang berkebangsaan Tionghoa yang hidup pada zaman dinastihan abad ke-1 sampai abad ke-2 Masehi lahir di Guiyang dan ia bernama Kap Jai Jingyong sering pula dibanggil Jingjong penemuan ini akhirnya menyebar ke Jepang penemuan kertas berbandang dari bambu tersebut menyebar ke Jepang dan Korea seiring menyebarnya bangsa-bangsa Cina ke timur dan berkembangnya peradaban di kawasan itu merupakan pada awalnya cara pembuatan kertas yang merupakan hal yang sangat rahasia pada akhirnya teknik pembuatan kertas tersebut jatuh ke tangan orang-orang Arab dan pada masa abad siyah terutama setelah kalahnya pasukan dinasti Tang dalam pertempuran Talas pada tahun 751 Masehi dimana para tawanan-tawanan perang mengajarkan cara pembuatan kertas pada orang-orang Arab sehingga pada zaman abad siyah muncullah pusat-pusat industri kertas baik di Bagdad maupun Samarkan dan kota-kota industri lainnya yang kemudian menyebar ke Italia dan India lalu Eropa khususnya setelah perang salib dan jatuhnya gerinda dari bangsa mur ke tangan orang-orang Spanyol serta ke seluruh dunia peradaban kertas di Tiongkok sendiri terinspirasi dari proses penggulungan sutra orang Cina kuno berhasil menemukan bahan seperti kertas yang disebut B.O yang terbuat dari sutra namun produksi B.O sendiri sangatlah mahal karena kelangkaan bahan pada awal abad kedua pejabat pengadilan bernama Cailun berhasil menemukan kertas jenis baru yang terbuat dari kulit kayu kain batang gandung dan yang lainnya kertas jenis ini relatif murah dan tingan tipis tahan lama dan lebih cocok untuk digunakan dengan kuas pada awal abad ketiga proses pembuatan kertas sendiri pertama menyebar ke wilayah Korea dan kemudian mencapai kertas ini merambah ke negeri Arab pada masa dinasti Tang dan mulai menyentuh Eropo pada abad ke-12 pada abad ke-16 kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia di Indonesia sendiri kertas pertama kali dibuat di pangker atau ponorogo sejak abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon setempat kertas yang telah dibuat di ponorogo tersebut dipergunakan sebagai menulis para biksu yang belajar agama Buddha di kerajaan Sriwijaya hingga Matarampuno karena cocok pada daerah tropis namun meskipun sudah dapat membuat kertas ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas melainkan pada sebuah lempengan tembaga pada temuan abad ke-9 di desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha selain itu kertas buatan ponorogo digunakan sebagai media melukis wayang beber yang menjadi cikal bakal dari wayang kulit dan bahan utama damar burung pada masa tercapai ketika Islam di Indonesia kertas buatan ponorogo digunakan untuk material balon lebaran ponorogo dalam perayaan Idul Fitri yang umat Islam ponorogo sebelumnya juga perayaan Buddha di ponorogo sejak abad ke-7 selain itu kertas ponorogo juga digunakan sebagai menulis kitab suci Al-Quran pada pesantren Tegal Sari yang diasuh oleh Kiai Agam Hasan Besari pada tahun 1799 seorang perantis bernama Nicholas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu red screen yang bergerak dengan melalui perbaikan-perbaikan alat ini kini dikenal sebagai mesin fordiner penemuan mesin silinder oleh John Dixian pada tahun 1809 telah menyebabkan meningkatnya penggunaan mesin fordiner dalam pembuatan kertas-kertas tipis tahun 1826 tim silinder untuk pertama kalinya digunakan dalam pengeringan pada tahun 1927 Amerika Serikat memulai menggunakan mesin fordiner peningkatan produksi oleh mesin fordiner dan mesin silinder telah menyebabkan meningkatnya kebutuhan bahan baku kain bekas yang makin lama makin berkurang tahun 1814 Veritz Godlock Giller menemukan sebuah mekanik pembuatan kub dari kayu tetapi kualitas kertas yang dihasilkan masih rendah dan sekitar tahun 1853-1854 Charles Watt dan Huff Rogers mengembangkan pembuatan kertas dengan menggunakan proses soda tahun 1857 seorang kimiawan dari Amerika bernama Benjamin Kiu Huffman mendapatkan bridge pathogen untuk profesi sulfit kub yang dihasilkan dari proses sulfit ini bagus dan siap diputihkan proses kraft dihasilkan dari eksperimen dasar oleh Kermgal pada tahun 1884 di Dunsing poloses ini biasa disebut proses sulfat karena Na2 dan SO4 digunakan sebagai make up kimia untuk sisa larutan pemasak seperti yang kita ketahui ada banyak macam-macam jenis kertas ada seperti kertas HVS, kertas buluram, art paper, MCF berbagai kertas yang ada di pasaran memiliki kegunaannya masing-masing pada tiap kertas tersebut juga terdapat ukuran berat atau yang biasa disebut dengan gramasi, penampilan, daya tahan, serta hasil akhir yang akan berbeda itulah mengapa memilih jenis kertas yang sesuai dengan kebutuhan menjadi sangat penting berbicara mengenai gramasi atau yang disebut GSM semakin tinggi gramasi maka akan membuat jenis kertas semakin berat dan tentunya